selamat menikmati channelnya Abah Yunaidi Syahid karena beliau adalah penemu Jakabah ya terima kasih Abah sudah berbagi kepada kami petani untuk isolat jamur Jakabah oke teman-teman untuk hari ini admin akan share ke teman-teman semua seperti inilah testimoni dari aplikasi Jakabah ya teman-teman pada tanaman mentimun daunnya lebar hijau ya teman-teman segar bahkan ketika di siang hari warna daun tetap hijau tetap segar ya teman-teman karena timun ini diaplikasikan Jakabah baik itu lewat pupuk yang berupa pupuk kompos ataupun pupuk cair ataupun berupa pupuk yang disepraikan ya teman-teman pupuk cair yang dibuat dari air Jakabah yang admin jemur yang dicampur dengan telur dan micin yang disebut juga PSB nah seperti inilah testimoninya kalau kita menggunakan jamur Jakabah pada tanaman mentimun alhamdulillah ya teman-teman pada beberapa bulan yang lalu untuk tanaman timun komandan F1 bintang Asia berhasil admin mencapai usia 100 hari untuk usianya teman-teman dan masa panennya itu panjang sekali alhamdulillah berkat dibantu ya dicampur dengan jamur Jakabah nah untuk teman-teman yang sering gagal untuk membuat jamur Jakabah atau isolasi jamur Jakabah ini rekomendasi yang terbaik ya teman-teman usahakan airnya itu air yang tidak berkapurit ya teman-teman atau air hujan nah untuk kali ini admin membuat jamur Jakabahnya ini dengan air hujan ya teman-teman kita isolat jamur Jakabahnya dengan air hujan dan ini sudah sering admin lakukan dan jarang sekali gagal kalau kita menggunakan air hujan ya teman-teman nah tapi pada video kali ini admin ada sedikit yang berbeda ya teman-teman karena biasanya selain menggunakan air hujan admin juga sering menambahkan akar bambu ya akar serai atau akar putri makluk pada pembuatan jamur Jakabah atau isolasi jamur Jakabah nah teman-teman semua seperti ini kalau teman-teman mau membuat Jakabah ya teman-teman usahakan menggunakan air hujan atau air kolam ya tidak menggunakan air PDAM yang mana air PDAM itu mengandung kapurit atau abate ya teman-teman teman-teman semua pada hari ini admin akan share ke teman-teman semua Alhamdulillah lanjaran admin ya banyak Jakabahnya mungkin ini efek dari seringnya admin menyeprai tanaman ini dengan Jakabah atau seringnya admin kocor lahan ini menggunakan Jakabah Jakabah berkeliaran di lanjaran-lanjaran timun ya teman-teman Alhamdulillah dan ciri-cirinya nanti admin akan share ke teman-teman semua seperti apa jamur-jamur yang menempel pada lanjaran ini kita nanti akan buktikan kita nanti akan bandingkan dengan Jakabah yang kita isolatkan pada wadah ya yang diisolat secara spesifik menggunakan air cucian beras akar bambu atau akar putri malu ataupun akar serai dan pada hari ini admin ini mau diikuti boleh enggak juga enggak masalah ya teman-teman tapi admin akan sharing admin seperti ini caranya isolat jamur Jakabah di alam ya teman-teman karena disini banyak sekali jamur Jakabah menempel pada lanjaran warnanya mirip dengan Jakabah yang kita isolatkan ya teman-teman seperti ada warna orange kemerah-merahan begitu ya untuk jamurnya ini nah teman-teman semua teman-teman bisa ambil kalau misalkan teman-teman menemukan jamur yang seperti ini teman-teman ya warnanya orange agak kemerahan ya teman-teman ini bisa teman-teman juga isolat di rumah ya teman-teman dicampur bersama air cucian beras nah untuk bahannya kali ini biasa ya beras 1.4 kg dan itu ya apa namanya karet dan kain untuk penutup dan air dan juga kita siapkan ember untuk pengadukan nah teman-teman semua untuk beras tidak mesti beras sebetulnya teman-teman ya bisa teman-teman ganti dengan bekatul ya dedak itu kan ada bintik-bintik kecil itu ya ujungnya beras ya itulah yang disebut dengan bekatul nah pada hari ini admin akan sharing ke teman-teman semua admin akan bandingkan ya kita sama-sama bandingkan kita lihat ya teman-teman nah pada tangan kanan ini ini adalah jamur Jakabah yang kita isolatkan nah pada tangan kiri ini ini jamur Jakabah yang menempel pada lancaran ya pada kayu dan warnanya tidak jauh berbeda teman-teman ya warnanya orange kemerahan di kepalanya itu ada putih-putih gitu ya nah kalau misalkan ini kita taruh di air cucian beras nanti ke bawah akan berakar dan akarnya itu berwarna putih teman-teman nah kalau untuk yang di bagian atas seperti ini teman-teman ya bisa teman-teman lihat ya jangan melihat ke kukunya ya kalau kukunya mau hitam nah lihat jamurnya teman-teman ya yang ada di kulit itu ya di kulit pohon itu itu jamur Jakabah juga ya sama dengan jamur Jakabah yang kita isolatkan nah ini untuk hari ini admin membuat Jakabahnya 3 liter ya teman-teman kurang lebih kayaknya 2 liter setengah sih ya soalnya nggak penuh 2 liter setengah admin akan membuat Jakabah dengan bahannya yaitu beras tapi kita nanti tidak gunakan berasnya kita hanya gunakan airnya ini berasnya 1.4 kg admin akan cuci menggunakan air hujan dan ini cara yang alhamdulillah tidak pernah gagal ya teman-teman air hujan dicampur beras dan airnya kita gunakan sebagai pemancing jamur Jakabah dan alhamdulillah sekali lagi admin jarang gagal kalau menggunakan air hujan dan beras ini tapi waktu itu admin campur juga dengan akar bambu ya akar serai dan akar putri malu nah ini juga salah satu tutorial bagi teman-teman kalau mau isolat Jakabah ya jamur Jakabah teman-teman bisa itu ya air cucian beras tambah akar bambu tambah akar putri malu atau akar serai nah untuk kali ini kita ambil jamurnya dari lanjaran teman-teman alhamdulillah ya lanjarannya penuh dengan jamur Jakabah nah untuk biangnya ini kita aduk bersama air cucian beras ya teman-teman lalu kita masukkan ke botol supaya adil kita bagi dua dulu ya teman-teman jadi dua botol ini masing-masing kebagian ya untuk isolatnya ya untuk Jakabah di alamnya nah teman-teman semua sekali lagi ya kalau misalkan teman-teman nggak mau mencoba yang ini ya nggak apa-apa ya bisa lakukan cara yang lama saja yaitu air cucian beras kita simpan lama ditutup kain dengan ditambahkan itu tadi air akar bambu akar putri malu dan akar serai insya Allah 15 hari atau 1 bulan jadi Jakabahnya tumbuh ya teman-teman semakin kental air cucian beras Jakabah akan semakin subur teman-teman nah untuk kreasi-kreasinya bisa teman-teman tambahkan ya baik ditambah dengan daun putri malu atau daun lam toro ya atau daun kipahit atau bahkan kadang-kadang teman-teman itu menambahkan juga dengan sabut kelapa ya supaya nantinya Jakabahnya katanya jadi Jakabah kalium itu boleh-boleh saja dan berhasil teman-teman ya Jakabah dicampur dengan sabut kelapa itu berhasil jadi tumbuh subur ya teman-teman bahkan dicampur dengan buah pepaya dicampur dengan kulit pisang juga bagus supaya nanti Jakabahnya jadi Jakabah kalium teman-teman nah selanjutnya setelah kita masukkan airnya lalu kita ikat menggunakan kain ya jangan menggunakan plastik ya teman-teman karena kalau menggunakan plastik udara tidak bisa masuk nah inilah tujuannya kita tutup dengan kain supaya udara tetap masuk jadi jamur Jakabah ini cara fermentasinya yaitu aerob ya atau udara tetap masuk ya teman-teman seperti itu ya setelah diikat menggunakan karet kita simpan selama 15 hari sampai 30 hari insya Allah jamur Jakabahnya akan tumbuh subur semakin kental air cucian beras maka Jakabah akan semakin subur teman-teman semua Alhamdulillah ya Jakabah admin mendapatkan kabar dari Aba Junedi Syahid bahwa Jakabah masuk trending ya dan ini menjadi bukti bahwa warga Indonesia sekarang mengaplikasikan Jakabah oke teman-teman untuk dosisnya jangan lupa ya 100 untuk dispray dan 200 untuk dikocor selamat mencoba salam hijau